Memang ada sebagian kecil bisa aja memang bila mana dia bisa melakukan istirahat dan tidak aktivitas yang terlalu berat Mungkin saja dia akan bisa recover sendiri Namun lebih seringnya adalah nyerinya berubah menjadi nyeri kronik Nyeri kronik artinya apa? Nyerinya akan bertahan Biasanya nih dokter ketika ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita gitu kan Masyarakat itu kadang takut kalau mau bertemu dengan dokter Kadang takutnya diagnosanya tuh bikin langsung shock gitu Kayak aduh ternyata mengalami seperti ini Efeknya karena ketakutan akhirnya didiamkan saja Nah apakah cidera sinus tarsini kalau didiamkan bisa kemudian sembuh dokter Dimas? Atau malah bisa memicu pada kondisi yang lebih parah? Ya betul sekali bahwa memang dulu sih katanya ortopedi sekarang OT ya Dulu BOT pakai kata bedah Jadi begitu mendengar kata bedah jadi semua pasien Udah mundur dulu Wah langsung wah harus dibedah nih Kalau ke dokter bedah pasti akan dibedah Nyatanya sih tidak seperti itu ya Terutama memang cidera-cederanya melibatkan dengan fungsi dari senti dan lain-lain Memang tidak harus dulu berakhir dengan pembedahan Oke katakan dah pasien tersebut karena ketakutannya Atau karena mungkin bisikan-bisikan dari orang-orang sekitar gitu ya Udah digini-gini aja gak usah dipapain Memang ada sebagian kecil bisa aja memang Bila mana dia bisa melakukan istirahat dan tidak aktivitas yang terlalu berat Mungkin saja dia akan bisa recover sendiri Namun lebih seringnya adalah nyerinya berubah menjadi nyeri kronik Nyeri kronik artinya apa? Nyerinya akan bertahan Nah permasalahan dengan manusia adalah Atau dengan sistem manusia bila mana terjadi nyeri kronik itu akan terjadi Apa namanya? Nyerinya akan berulang-ulang disitu ya Jadi kayak kaset yang rusak Jadi akan menyebabkan sarap-sarap kecil disitu menjadi hipersensitif Kadang-kadang ya sebagian kecil juga Jadi menjadinya ya terus-terusan Seperti itu Dan memang pada kasus yang lebih parah Bila mana memang terjadi Ternyata selain dari cedera ligamen Mungkin terjadi dari tulang rawan di antara keluan tersebut Ya bisa saja mendorong terjadinya Pengapuran atau osteoartritis Atau kerusakan pada sendi di area tersebut Bila mana memang cederanya ternyata lebih berat nih Dari yang kita antisipasi Atau disangkanya pasien Oh cedera hanya terkelilingan Namun tadi bisa saja Bila mana terjadi kerusakan pada tulang rawan Yang memang bisa mendorong terjadinya Terjadinya osteoartritis atau OA Atau pengapuran bahasa awamnya pada area tersebut Kira-kira demikian Dalam kondisi seperti apa Kita harus sempat-sempat pergi ke dokter Dokter Dimas Dan juga berhenti melakukan diagnosa sendiri Atau pengapuran sendiri Betul Jadi paling gampang Kalau cedera dalam posisi akut Yaitu pada saat Pada saat masih bengkak ya Pada saat masih bengkak atau masih akut Ya sebaiknya Segera ke rumah sakit terdekat Ke dokter ortopedi Atau ke dokter mana Atau support center mana pun boleh Gak apa-apa Intinya kan akan dilakukan Prinsip terapi penanganan Misalnya dengan rice Dengan rest Ice Compression Elevation Seperti itu Dan bila mana Sudah mulai berkurang Akan kita evaluasi Ini sakitnya di daerah mana nih sebenarnya Di daerah ankle-nya Ankle sprain Atau di daerah sinusarsi Nah seperti itu Jadi Sebisa mungkin ya kita Lihat dari awal dulu Jadi Karena Tapi balik lagi Karena istilahnya datang ke dokter bedah Takut di bedah Jadi pada Kebanyakan milih-milihnya Ya dilakukan sesuatu yang lain lah Sebelum berobat ke tenaga medisnya Seperti itu Pengobatan yang dilakukan Apa saja sih dokter Dimas? Oke Jadi misalnya pada Pasien yang Fase akut Kemudian kita lakukan MRI Misalnya memang ada Sederasi sinusarsi Namun tidak Katakanlah terlalu berat ya Masih Moderate atau ringan Atau kadang-kadang Agak berat juga gak apa-apa Kita lakukan fisioterapi dulu Kita ada Bagian-bagian dari rehabilitasi Atau dari dokter SPKO Yang bisa Memberikan terapi Terutama terapi Modalitas ya Modalitas seperti mungkin Yang ada disebut Laser, infamer, dan lain-lain Tujuan terapi itu ya Tentu saja untuk Mengurangi masa Bengkaknya Atau mengurangi Inflamasi atau peradangan Di area tersebut Yang kemudian Bila mana bengkaknya Sudah mulai berkurang Ya tentunya akan kita Lakukan terapi fisik Yaitu untuk melakukan Latihan kesimbangan Latihan kekuatan Dan lain-lain Dan bila mana pasien Ingin kembali Tentunya akan Dikembalikan dulu Ke Misalnya dia seorang Weekend Warrior Atlet ya tentunya Akan dikembalikan Ke Atau atlet Apa Atau elite atlet Juga akan dikembalikan Atau rekondisi Untuk bisa kembali Ke Aktifitas sebelumnya Seperti itu Jadi gak harus selalu Dilakukan tindakan Pembedahan Memang salah satu opsinya Memang bisa dengan Pembedahan Namun itu Sebagian kecil sekali Yang memang Refraktor Atau tidak bisa Kita terapi Yang akhirnya Harus Bukan harus ya Kita sarankan Sampai dengan Tidakan pembedahan Seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton